Kederalun, Polres Aceh Barat terpaksa menembak dengan senjata api seorang pelaku Jambret dengan kekerasan, pelaku seorang pria berenisial AR 29 tahun asal Nagan Raya. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobi Arya Prakasa, dalam konferensi pers di Mapolres Senin 21 Januari. Berhasil mengungkap kasus curas yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, di mana kejadiannya di Zahwa Sualayan sekiranya sore jam 15.30, dengan modus untuk korban dipepet menggunakan motor, langsung dirampas tasnya. Untuk pelaku sendiri, AR ini merupakan seorang residivis dari tahun 2015, ditangkap dengan terkara yang sama di daerah Juan Pahlawan. Kemudian pada saat penangkapan melakukan perlawanan, jadi kita adakan tindakan tegas terukur. Selanjutnya, untuk barang bukti yang kita amankan yaitu uang tunai semenilai 25 juta, lanjut ada 9 potongan emas, kemudian ada motor, kemudian ada helm, sim, ATM, yang bersangkutan pasal 365 ayat 1, ancamannya 9 tahun. Pelaku ditangkap pada 16 Januari 2019, setelah polisi mendapat laporan dari korban di Desa Gempa, serta dari pelaku polisi berhasil menyita hasil kejahatannya sebagai barang bukti emas sebanyak 50 mayam atau 165 gram, serta uang 29 juta rupiah dalam aksinya di sejumlah titik di Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV